Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Hindra Tetap di channel Hindra Berbagi Enggak bosan-bosan saya ucapkan terima kasih Pada sahabat semua yang tetap setia Dan tetap mendukung channel saya ini Bagi sahabat semua yang kebetulan baru bergabung di channel ini Sahabat semua bisa memberikan dukungan Terhadap channel saya ini Dengan cara menekan tombol subscribe Warna merah yang ada di bawah video ini sebelah kanan Setelah itu nanti akan berubah warna menjadi hitam Berarti sahabat semua sudah bergabung di channel saya ini Nah aktifkan juga tombol loncengnya Ditekan jadi setiap saya mengupload video Itu ada notifikasi atau pemberitahuan ke sahabat semua Jadi sahabat semua tidak ketinggalan informasi dari saya Mudah-mudahan konten-konten yang saya buat ini Bisa bermanfaat bagi sahabat semua Untuk kali ini masih membahas tentang rongsok Dan cara memproses PS kaca atau kristal Sahabatku PS kaca atau polisterin Itu banyak kan kalau di lapak menyebutnya dengan nama kristal Jadi ada kalau dari kerasan Biasanya orang menimbang kerasan itu kan masuk campur aduk Contohnya seperti ini Contohnya seperti ini Nah ini nanti sahabatku bisa memprosesnya Dipisahkan aja yang PS nya Jadi yang harganya agak bagus itu PS Polisterin Terus juga AS Akrilonitril Sterin Itu dipisahkan Terus juga kaset-kaset CD seperti ini Kaset CD, PCB, DVD Terus juga akrilik Akrilik yang seperti ini Jadi yang kita pisahkan perlu Untuk PS PS kaca Ini yang perlu digarisbawahi Bahwa ini adalah proses belum siap giling Jadi masih proses global Atau masih campur Hanya kita pisahkan aja yang bening Seperti ini Ini yang bening kita pisahkan Seperti ini Nah ini yang bening ini Nanti kalau untuk siap giling Itu masih perlu diproses lagi Karena bening ini Bening ini ada yang berbahan PS Dan juga AS Nah nanti untuk membedakannya Di video saya sebelumnya Itu yang mengenal jenis-jenis plastik Itu sudah ada Sahabat semua bisa Tonton video itu Jadi bisa mengetahui Cara membedakannya Jadi ini masih belum proses siap giling Jadi kita pisahkan yang bening-bening Seperti ini Kita pisahkan Ini yang bening Terus kita pisahkan lagi Yang warnanya Macam-macam seperti ini Ini masih campuran Jadi ini ada AS Ada PS warna Jadi kita campur ya Sekali lagi ini belum proses siap giling Karena ini masih ada besinya Di sini Kalau untuk sikat giling juga Masih ada Sikat-sikatnya Kalau untuk proses siap giling ya Nantinya Ini harus dibuang ya Sahabat gue Seperti ini Kalau sudah hilang seperti ini Itu sudah proses siap giling ya Nanti dibisahkan per warnanya Hijau dengan kuning Biru dengan ungu Merah dengan coklat Dan lain sebagainya ya Ini untuk AS atau PS warna ya Campur seperti ini ya Terus Untuk akrilik Akrilik juga seperti ini Untuk membedakan yang akrilik Itu yang seperti apa Juga di video saya Belum juga ada ya Cara mengetahui Itu jenis akrilik Ataupun bukan Jadi akrilik Warna-warni dicampur Jadi satu Baik itu yang warnanya putih Seperti ini Yang transparan Terus yang biru Mungkin ada yang hijau Dan lain sebagainya Itu dicampur aja Ini akrilik Ini untuk akrilik Terus Untuk kaset-kasetnya Sudah dicampur CD DVD Itu dijadikan satu Terus Juga yang perlu diketahui Kalau yang ini Bukas-bukas galon ini PC PC galon itu Dipisah sendiri ya Khusus untuk PC galon Ini seperti ini Ini PC galon Tapi kalau untuk yang Bukas helm Seperti ini Ini kalau kita bacok Seperti ini Keras Dia susah untuk pecah Ini bahannya Kalau tidak PC Dia piu Nanti Untuk cara mengetahunya Ada lagi caranya Ini lebih baik Kita masukkan kekerasan Karena barangnya Biasanya tidak banyak Dan juga untuk Proses daur ulangnya Agak-agak sulit Ini dibisahkan dikerasan Jadi kalau untuk kerasan Ini perlu kita pisahkan Sekali lagi PS PS bening Kaset Ini PS warna Dan Akrilik Nah Contohnya seperti ini ya Ini kan Kalau ini Ditimbang kerasan Ini kan sayang ya Harganya cuma berapa ya Ini masih kerasan kecil Kerasan campur Jadi lebih baik kita Ambil yang memang Memiliki harga Lebih ini ya Kalau untuk kita Proses semuanya Kerasan itu Makan waktu lama Dan juga Perlu Pengetahuan khusus ya Yang untuk Memproses kerasan Jadi Kita ambil aja Yang gampang-gampang dulu ya Untuk belajarnya Yang gampang-gampang dulu Ya Dipisahkan Nah seperti ini ya Nah kalau untuk yang kerasan Nanti jadikan satu aja Kerasan gitu ya Nah Dengan begitu ya Sahabatku semua Akan memiliki nilai lebih ya Daripada dijual Kerasan ya Otomatis Kalau Sahabatku bisa Traten Seperti itu ya Proses dari Hal-hal yang kecil dulu ya Itu Usaha Sahabatku semua itu Mudah-mudahan bisa Cepat berkembang ya Jadi sebisa mungkin Apa yang kita ketahui ya Kalau bisa Kita lakukan ya Jadi kalau kita Sementara ini Tahunya cuma Misah Ini aja ya PS bening dan juga kaset Udah dua itu aja dulu Gak apa-apa Misalkan PS bening Dan juga kaset Kalau sahabatku juga Sudah mengetahui Yang jenis PS warna Ya Itu pisahkan PS warnanya sendiri Jadikan satu Terus juga nanti akrilik Jadi empat macam ini aja dulu Sahabatku yang dipisahkan Nah Sekian Pembahasan dari saya Lebih dan kurang Saya mohon maaf Mudah-mudahan ini Bisa bermanfaat Bagi Kemajuan Sahabatku semua Wassalamualaikum Wollohmatullohi Wabarokatuh Salam Sukses